Terima kasih, Pak Babin Syah telah mendatangi di desa kami. Kami dari masyarakat Nusun 3, Desa Hidwaibu, Kejamatan Ulunoyo, Kabupatennya Selatan. Kami masyarakat setempat yang sangat membutuhkan penerangan cahaya, Pak. Untuk itu, inilah kehidupan kami, Pak, yang selalu digelapin, yang setiap malam. Yang selalu kami pakai setiap malam. Sekarang kan sudah tidak ada lagi minyak tanah bersubsidi. Sementara di kampung kita ini, minyak tanah bersubsidi itu bukan digunakan untuk memasak. Melainkan untuk lampu penerangan, karena di kampung kita belum ada listrik. Berapa desa di sini yang tidak ada listrik, Pak Hadus? Hampir dua desa. Hampir dua desa, ya. Ditambah desa Hidwaibu, jadi tiga desa belum ada listrik. Nah, ketiga desa ini, jadi menggunakan minyak tanah bersubsidi selama ini untuk penerangan setiap malam, ya. Jadi, sementara minyak tanah sekarang sudah mahal. Berapa harga minyak tanah? 19 ribu per kilo. Agak besar kan suaranya. Berapa harganya? 19 ribu per kilo. Jadi, dijual di sini minyak tanah itu per kilo, 19 ribu. Jadi, untuk mengirit biaya, kita menggunakan, ya. Kita jangan menggunakan minyak tanah lagi untuk lampu. Sekarang yang kita gunakan itu, ya ini bahan-bahannya, ya. Saya jelaskan satu-satu. Topless. Ya, ini toplessnya diisi dengan air dan minyak makan, ya. Minyak makan, ya. Diisi, kira-kira isinya berat seperti begini. Kalau sudah diisi dengan air, maka minyak makan itu naik di atas, ya. Naik di atas. Nah, kemudian, ini. Kita gunakan tadi, sem ini yang sudah kita potong tadi, ya. Yang sudah kita potong, ya. Yang sudah kita potong. Kemudian, kita gulungi minyak, ya. Sasengnya di sini. Nah, kemudian sekarang kita bakar, ya. Kita bakar. Ini murni, tidak ada menggunakan minyak tanah, ya. Bisa disaksikan tadi, kan. Tidak ada minyak tanah, kan. Ya, di sini hanya ada air dan minyak makan. Nah, sekarang kita tinggal gantung saja di sini. Tinggal gantung saja di sini. Nah, kira-kira seperti begini, ya. Ya, ini di hasilnya. Begini di hasilnya. Jadi, kalau ada kawat, tinggal mengikat saja di sini. Coba. Itu kawatnya terlalu besar, ya. Kalau seandainya ada kawat. Atau kalau tidak gini saja, ambil cari tali. 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 Kalau ada tali, tinggal ikat saja di sini. Ya, diikat di sini. Dan sudah bisa digantung. Ya. Sudah bisa digantung. Kira-kira seperti begini, ya. Ya. Makanya saya bilang tadi, ini bisa dibawa ke kebun pun kalau malam hari. Ya. Bisa dibawa ke kebun. Dan luar biasanya ini, ini lampu ini, ya. Lampu ini tidak ada asapnya atau karbonnya. Sehingga tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Kalau lampu menggunakan minyak tanah, dia. Itu kan lama-lama hitam kan kamar itu, Pak? Betul? Betul. Nah, ini tidak hitam. Jadi, ini tidak ada ini, ya. Karbonnya. Karbon dioksidannya, ya. Jadi, sehat kita menggunakan ini, ya. Jadi, sudah lihat sendiri. Jadi, dari air dan minyak makan, lampu bisa hidup. Kira-kira bisa nerangi ruangan, enggak ini, Pak? Bisa. Bisa, ya.